Intro Oras ma dihita saluhutna Lumumi mahamu horong ni parokpuan Manang ina ni huria HKBP keramat jati Pungguan ina inahanna dohot baduan suara elviko Dohot matahai sudik Orang ni parokpuan ni huria Disadok Portibion Naeng pukautama Pihadita dibagasan Arisa Darion Tabaradi maruh-haruh pikirata Jumbo lu mahita sangobas martangiang Dirwatabi martangiang mahita Amin Tabuji matuhatta Mariddi mahita Sian bukwede Nomorsia Ayak sada Kupuji Holongni Rohamu Tunggu a Pari Tunggu a Punggu a Terima kasih telah menonton 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 Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan Dan buah kandungan adalah suatu upah Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan Demikianlah anak-anak pada masa muda Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang Demikian firman Tuhan Keutuhan keluarga Kaum perempuan atau kaum ibu jemaat HKBP Keramatjati Unguan Inah, Inahana, Baduan Suara Elviko dan semua kaum ibu gereja yang ada di dunia ini Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tentulah dalam hidup biasanya ada tiga hal yang selalu kita cari Yaitu kebahagiaan, keamanan, dan kekayaan Dan kenyataannya setuju atau tidak kita pun membutuhkan ketiga hal ini Kita rindu kehidupan kita senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan Kita rindu sepanjang hidup kita, kita ada dalam keadaan yang aman dan tentera Terlebih lagi kalau sepanjang hidup kita, kita tidak lagi dikhawatirkan oleh masa depan anak cucu kita Sebab deposito kita mampu mencukupi kebutuhan kita bahkan cukup untuk keturunan kita Dan ketiga hal ini juga menjadi faktor penentu keutuhan sebuah keluarga Firman Tuhan yang akan kita gumulkan bersama ini Pada pendalaman Alkitab kita saat ini Adalah Masmur Raja Salomo Yang hendak menekankan pentingnya menciptakan keutuhan keluarga Atau rumah tangga di dalam Tuhan Keluarga Kristen mau hidup dan berpegang teguh di dalam dia Dan menjadikan dia sebagai kepala di tengah-tengah keluarganya Apakah sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga Kristen? Ada banyak jawaban Yang pertama, keluarga Kristen itu bukan sekedar keluarga yang anggotanya punya nama-nama di dalam struktur gereja Atau sebagai Kristen Tetapi keluarga Kristen adalah yang anggotanya terdaftar dan yang mau hidup di dalam Tuhan Yang kedua, keluarga Kristen bukan sekedar yang di rumahnya ada aksesoris Kristen Bertuliskan, Christ in the head of this house Tuhan adalah kepala rumah tangga ini Bukan itu, disana sini ada salib Bukan itu yang menentukan atau yang menjadikan kita sebagai keluarga Kristen Yang ketiga, keluarga Kristen bukan sekedar keluarga Yang semua anggotanya pergi ke gereja setiap hari minggu Mengikuti PAPA Mengikuti atau mengadakan pertanyaan di tengah-tengah W atau lingkungan Tetapi yang mau hidup di dalam kebenaran permannya Dan yang keempat Keluarga Kristen bukan juga keluarga yang seluruh anggotanya aktif melayani Tetapi Hendaklah dia melayani Seturut dengan kehendak Tuhan Tanpa harus memikirkan jabatan atau pangkat yang dia terima Di tengah-tengah pelayanan gereja Menjadi seorang pelayan di gereja Itu adalah hal yang membuat kita merasa takut Kenapa? Karena menggumuli firman Tuhan Mau mengerti firman Tuhan Mau menghidupi ketentuan kebenarannya Harus didasari dengan takut akan Tuhan Disini berarti Jabatan atau pelayanan kita di gereja Bukan untuk disombongkan Bukan untuk dinyatakan suatu kehebatan Tetapi menjadi dilema Bagaimana? Bisakah kita melakukan dan melaksanakan tanggung jawab Mengemban pelayanan itu? Disinilah keluarga Kristen itu adalah keluarga yang menghadirkan Tuhan secara nyata dalam kehidupan rumah tangganya Karena itu jelas keluarga yang demikian akan ditandai dengan pertumbuhan iman Yang nyata di tengah-tengah keluarga Sehingga keluarga boleh menjadi kokoh ketika menghadapi perjuangan hidup Ketika menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan mengalami kesedihan Setiap anggota keluarga bukan hanya merasakan kehadiran Tuhan Tetapi berperan aktif untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas, keputusan, juga pergumulan dan perjuangan hidupnya Pertanyaan sekarang Pertanyaan sekarang Apa yang sedang kita investasikan hari ini Di tengah-tengah rumah tangga kita Apakah kita investasikan uang untuk masa depan anak Atau kebenaran firman Tuhan Yang mampu menguatkan meneguhkan iman mereka Ini yang menjadi pertanyaan Nah Di dalam Masmur Pasal 120-134 Ini adalah merupakan nyanyian jara Dan salah satu dari antara nyanyian tersebut adalah Nats kita hari ini Di mana firman Tuhan ini Ingin mengingatkan mereka Orang-orang Israel Tentang hidup berumah tangga Di mana mereka melakukan kegiatan jara secara keluarga Berangkat ke tempat baik suci bersama-sama dengan keluarga Nyanyian ini mengingatkan apa yang sedang mereka lakukan Yaitu berjara bersama keluarga ke rumah Tuhan Dengan kehidupan rumah tangga mereka Sebuah rumah tangga Sebuah rumah tangga adalah investasi yang sedang mereka lakukan bagi anggota keluarga mereka Jikalau mereka bersama-sama berdampingan tangan Memuji memuliakan Tuhan Dalam kitab ini ada dua hal yang ditekankan Bagi kita saat ini Ada dua alasan Investasi iman dalam keluarga Ada dua hal yang sebagai sebuah keluarga Kristen Harus tekankan Sehingga kehidupan yang beribadah Melibatkan Tuhan Menjalani kehidupan Yang sungguh-sungguh dapat menjadi ciri-ciri keluarga Kristen Apa saja kedua hal itu Yang pertama Hidup yang bergantung pada Tuhan Kalau kita memperhatikan ayat 1 dan 2 Kita akan diperhadapkan kepada dua karakter orang yang berbeda Yang pertama Orang yang membangun rumah tanpa Tuhan Dan orang yang membangun rumah bersama Tuhan Yang kedua Orang yang mengawal menjaga kota tanpa melibatkan Tuhan Dan orang yang mengawal menjaga kota dengan mengandalkan Tuhan Yang ketiga Orang yang melewati hari-harinya dengan bekerja tanpa Tuhan Dan orang yang sungguh-sungguh hidup bersama Tuhan Apa beda dari kedua karakter orang ini Pertama jelas Tanpa dan bersama Tuhan Kedua hasil akhirnya Adalah kesiasiaan Mengapa demikian Mengapa ada orang tanpa mengandalkan Tuhan Karena mereka merasa bisa Mereka merasa sanggup Merasa mampu Melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan Mengapa disebut juga dengan kesiasiaan Karena manusia pada dasarnya terbatas Dan hanya Tuhan yang tidak terbatas Waktu kita berdua juga terbatas Mari kita pikirkan Kaum ibu Kita ingat tidak Bangun tidur apakah kita berdua Mau makan apakah kita berdua Mau belanja Pergi ke pasar Apakah kita juga berdua dulu Terbatas waktu kita Kemungkinan besar Kita akan berkata Sudah biasa saya ke pasar sana Sudah biasa saya ke pasar sana Sudah biasa saya belanja Ngapain harus berdua Saya sudah tahu jalan Bisa saja seperti itu Itulah keterbatasan kita Dan disini banyak orang tua tidak sadar Bahwa sekalipun mereka mengharapkan Anak mereka mandiri Tapi mereka tidak mungkin bisa mandiri dari Tuhan Keluarga harus menginvestasikan Kehidupan Yang bergantung mutlak Kepada Tuhan Bergantung mutlak Kepada Tuhan Itu terkait dengan Yang pertama Hidup dengan kekuatan Yang besar dari Tuhan Sehingga Dia menjadi Tangguh Dan kokoh Yang kedua Hidup dengan Kesetiaan Dan ketaatan Tulus pada kehendak Tuhan Bukan memaksakan Kehendak Menjawabkan anugerah yang diberi Tuhan Sisi detil kehidupan Kita di tengah-tengah keluarga di dunia ini Bersyukur itu Terkait dengan Tanggung jawab kita Khususnya sebagai Wujud menghargai berkat Tuhan Kemurahan hati Khususnya sebagai Wujud kerelaan Untuk berbagi dengan Sesama Mari para ibu Para perempuan Jadikanlah diri kita Sebagai perempuan Istri Dan ibu Di tengah-tengah Keluarga kita Masing-masing Yang hidup Mengandalkan Kuasa Tuhan Serta Berserulah Tetapi Aku Dan seisi rumahku Kami akan Beribadah Kepada Tuhan Josua 24 Ayat 15 Kiranya melalui Renungan Firman Tuhan ini Kita semakin Kokoh Berdiri Sebagai Keluarga Kristen Yang hidup Di dalam Kuasa Kehendak Tuhan Amin Kita berdoa Bapak kami Yang di surga Yang kami sembah Di dalam Yesus Kristus Terima kasih Buat kebenaran Firmanmu Ajarlah kami Melalui kuasa Ruh Kudusmu Supaya kami Dimampukan Untuk mengertiakan Firmanmu Dan kami Boleh hidup Dan menghidupinya Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Berkatilah Setiap kaum Perempuan Kaum Ibu Di tengah-tengah Kerja Muha KBP Keramat Jadi ini Umum Pemukan Inah Inahana Dan paduan Suara Elviko Biarlah mereka Tetap tangguh Kokoh Menjadi Istri Ibu Yang Senantiasa Bersandar Dan Bersyukur Atas segala Anugerah Yang kau berikan Dalam kehidupannya Engkau berkati Juga Para suami Anak-anak Cucu Dan keturunan Yang kau berikan Kepada mereka Supaya Mereka Juga Terjaga Dan senantiasa Terberkati Oleh Kasihmu Dan biarlah Setiap orang-orang Yang mendengarkan Kebenaran Firmanmu Ini Boleh merasakan Sukacita Dan hidup Mereka Dipenuhi Oleh Anugerah Yang Daripadamu Dan untuk Satu hari ini Segala aktivitas Kami Kegiatan Kami Bahkan Hidup Mati Kami Kami Serahkan Sepenuhnya Hanya Kedalam Tangan Pengasih Saja Jadilah Kehendak Mu Di dalam Yesus Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Mari Dima ita Saya bukai Diri Nomor 150 Ayat Seada Buruh Maha Dabak Punggul Pilihatan Tuhan Dengar 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati